Di Nias, di Tani Heta Laut, TV-nya berbeda dengan kebutuhan TV di Jakarta. Tapi mereka hari ini nggak bisa punya TV. Teman-teman kita semua yang muda nggak bisa punya TV. Nggak bisa punya platform karena internet, karena kapasitas frekuensinya belum cukup. Dimudahkan untuk membuat platform TV. Kita tidak perlu membangun transmisi, tidak perlu membangun tower, tidak perlu membeli antena, dan segala macam. Cukup membuat konten sesuai dengan aturan dengan KPI tentunya. Kemudian kita menyewa kanal di multiplexing, sudah bisa punya TV. Jadi dimungkinkan hampir seluruh wilayah Indonesia untuk punya station sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dengan kualitas yang digital. Jadi kalau dihitung kerugiannya ini sudah cukup besar. Apalagi dari kami, dari sisi bisnis. Karena kami sudah investasi itu hampir 10 tahun yang lalu. Kalau diamortisasikan sampai sekarang itu sudah habis nilainya. Sementara digitalnya belum jalan-jalan. Dan jangan lupa kami juga tetap mengikuti kewajiban kita kepada pemerintah. Jadi butuh political wheel yang kuat. Kita berterima kasih kepada Pak Menteri yang sudah menyatakan dengan tegas akan migrasi ke digital. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Eshadi, ada satu dua kepentingan yang kemudian bisa menghambat ini. Ayo kita kemudian selesaikan. Karena ini bukan cuma untuk kita. Tahun depan di Indonesia ada Piala Dunia 2020 Junior. Ada Grand Prix, ada dan segala macam event internasional. Bayangkan seluruh dunia ke sini mengambil konten, tapi kemudian kontennya itu analog. Mereka mem-transmitkan dengan digital, sementara kita mempertontonkan analog. Tadi Pak Eshadi menarik sekali sampaikan, revolusi TV selalu dimulai dari event-event besar. Lahirnya TVRI. Beralihnya TV dari hitam putih ke berwarna juga, kalau nggak salah, melalui SEA Games. Dan sebenarnya kami berharap ASEAN Games yang kemarin itu jadi momentum untuk migrasi analog ke digital.